PSM Mania, PSM Makassar kabarnya akan kembali kehilangan pemain penting setelah Agung Manan memilih angkat kaki. Dua pemain tersebut kabarnya meninggalkan PSM Makassar dengan alasan yang sama, yakni belum adanya kejelasan kontrak dari manajemen PSM Makassar. Dua pemain tersebut, Sultan Saki dan Muhammad Saki Asraf. Keduanya belum dapat kepastian masa depannya bersama pasukan ramang. Kabar berhembus menyebutkan, keduanya bahkan tengah dibidik Persija Jakarta setelah namanya diusulkan ke Mas Dolp. Khusus Saki Asraf, musim lalu ia tampil bersama PSM Makassar sebanyak 21 kali perkandingan. Bermain pada posisi sayap, Saki punya kemampuan mendobrak lini belakang lawan. Selain itu, Saki bermain bersama timnas U20 persiapan Piala Dunia hingga mampu menembus persaingan di timnas senior. Sementara Sultan Saki belum mendapatkan menit bermain di PSM Makassar. Bek jebelan akademi berusia 17 tahun ini masih kalah bersaing dengan bek senior seperti Erwin Gutawa dan Satulit Tahar. Menurut sumber terpercaya di internal PSM Makassar menyebutkan, bahwa dua pemain lini kemungkinan akan meninggalkan pasukan ramang musim depan. Belum ada kejelasannya kalau kontrak Saki Asraf memang baru selesai pada Juni. Namun saya dengar-dengar Persija Jakarta paling berminat, lengkapnya. Terkait dengan masa depan pemain, Direktur Utama PSM Makassar, Sadikin Aksa, memastikan dalam waktu dekat akan mengumumkan secara resmi. Kuat musim depan akan diumumkan secepatnya, ujarnya kepada awal media. Terima kasih telah menonton!